Itu tadi berita seputar perkembangan tempat wisata, selanjutnya ada berita mengenai kepala-kepala negara ASEAN yang akhirnya menyetujui inisiatif travel bubble dalam gelaran konferensi tingkat tinggi ke 37 ASEAN. Namun, pembentukan TCA itu disebutkan masih hanya berlaku untuk perjalanan bisnis yang penting di antara negara-negara anggota ASEAN. Perjalanan bisnis tersebut harus tetap memprioritaskan kesehatan publik agar persebaran virus corona tetap bisa terkontrol. Langsung saja kita simak video berikut ini. Kepala-kepala negara Association of South East Asia Nation ASEAN akhirnya menyetujui inisiatif travel bubble dalam gelaran konferensi tingkat tinggi ke 37 ASEAN. Seperti dilansir dari situs resmi ASEAN, dalam dokumen persetujuan Travel Corridor Arrangement TCA yang diterbitkan pada Kamis 12 November 2020, disebutkan masing-masing kepala negara ASEAN memutuskan untuk mengambil langkah menuju pembentukan TCA ini. Namun, pembentukan TCA itu disebutkan masih hanya berlaku untuk perjalanan bisnis yang penting di antara negara-negara anggota ASEAN. Perjalanan bisnis tersebut harus tetap memprioritaskan kesehatan publik agar persebaran COVID-19 tetap bisa terkontrol. Artinya, TCA belum bisa berlaku untuk perjalanan wisata leisure. Namun, disebutkan pula bahwa aturan ini nantinya masih bisa berubah dan bisa saja berlaku untuk kategori perjalanan lain di masa depan. Beberapa hal lain yang diatur adalah penekanan untuk adanya pengembangan aturan terkait pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah kedatangan, serta aturan keselamatan untuk melindungi kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Tak hanya itu saja, ada pula penegasan bahwa para pelaku bisnis yang melakukan perjalanan tersebut harus dengan ketat mematuhi peraturan kesehatan publik yang berlaku di negara yang 27. Terakhir, Kepala-Kepala Negara juga menugaskan Dewan Koordinasi ASEAN untuk mengkoordinasikan dan mengawasi proses pengembangan kerangka kerja TCA hingga siap beroperasi. Hal itu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aturan bilateral yang telah ada di antara negara-negara anggota ASEAN. Diketahui sebelumnya, pengaturan terkait TCA tersebut sempat diusulkan Presiden Joko Widodo pada KTT ke-36 ASEAN yang berlangsung pada 26 Juni 2020 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!